Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh hobis buah naga di seluruh tanah air walaupun pada episode kedua tadi kita menyajikan teknik pemibitan dan penanaman saat ini buah naga yang ada di pot telah memiliki panjatannya ini telah berumur 7 bulan dan alhamdulillah saat ini telah menunjukkan pembuahan atau pasir pembuahan walaupun ini buahnya baru satu yang penting pada teknik membuahkan ini adalah pengaturan pengaturan rampatan pengaturan rampatan disini adalah diupayakan tunas dari buah naga ini diikat sedemikian rupa secara simetris untuk simetris adalah kesembangan arah dan kita lihat bahwa ada bagian tunas yang belum mencapai batas lingkaran untuk memanjat yang kita sebut ini adalah batas lingkaran tertingginya dan kita lihat beberapa tunas juga sudah ada yang mencapai batas tertingginya dan buah ini kalau kita perhatikan keluar dari cabang cabang kedua jadi buah tidak keluar dari batang utama kita lihat dekat ini yang disebut batang utama ini batang utama juga berfungsi sebagai daun kemudian ada cabang ini kita sebut cabang primer cabang primer inilah akan keluar bakal buah ini disebut juga cabang primer ini adalah primer ini adalah primer primer ini utama nah buah naga ketika dipangkas cabang primernya maka akan keluar cabang sekunder itu juga disebut cabang buah kita lihat ini buah ini keluar pada cabang primer atau cabang pertama nah untuk yang sudah menembus buah naga kita perhatikan yang sudah menembus di atas ban ini kita hanya arahkan saja dia karena ini ada 4 posisi kita akan arahkan ada yang belum menembus ini kita akan arahkan nanti untuk menembus disini dengan kaliraki ya sampai dia menembus ketika nanti ini sudah menembus demikian rupa menembus demikian rupa maka kita akan pancing dengan pemangkasan untuk menghasilkan cabang sekunder nah ini belum bisa saya pangkas karena ini baru nongol sedikit ini juga baru nongol sedikit ketumpukan dulu sedikit walaupun nanti kita pangkas akan bercabang maka buah akan menggantung nanti seperti ini kalau ini kita tidak pangkas kita biarkan secara alami yang akan terjadi nanti ini akan manjang terus manjang terus sampai jatuh ke tanah seperti itu contoh daripada yang jatuh ke tanah itu kita bisa lihat ini ini tidak dipangkas kita alami jatuh semau-maunya saja dia jatuh ke tanah ini kan nanti dia kurang memiliki nilai keindahan nah kalau yang kita pelihara di pond secara diharapkan dapat dimanfaatkan nilai keindahannya maupun nilai manfaat lain untuk menikmati buahnya buah gratis maka tentu harapan kita ketika dia menembus ban katakanlah ini sudah menembus ban mungkin sejengkal sejengkal di ban maka kita akan melakukan cutting ini adalah karena ini ada empat posisi cukup saja kita pelihara empat posisi selebihnya nanti itu tentu kita akan cutting kenapa ini kita belum cutting sekarang karena kita melihat nanti mana diantara cabang ini nanti yang dominan menuju ke atas ketika kita temukan cabang kembangan yang dominan kita temukan empat cabang maka itulah yang ditakdirkan secara teknis untuk dipertahankan dan yang lainnya akan dibuang nah pada pertemuan kita kalau ini seperti inilah sangat terderhana untuk membudidayakan atau membuahkan buah naga dengan sistem pot jadi bisa dikembangkan mungkin pada episode berikutnya teknik-teknik yang lebih rapi teknik-teknik yang mungkin lebih arif lagi untuk menjadi inovasi dan pasti kita akan tidak akan berhenti untuk beri rebasan bravo untuk buah naga hidup organik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh